Halo guys, kembali lagi sama gue Putra Usa Kali ini gue bakalan ngasih tutorial Tentang cara merubah video yang Fish eye atau cembung Menjadi white Nah, trik ini Tidak perlu harus merubah Mungkin action cam lu kayak Xiaomi Yang karakternya fish eye Jadi gambar lu terlihat Di belakangnya bulat, agak kurang menarik sebenarnya Dan gue punya tips Tanpa harus merubah atau mengganti lensa Jadi hanya dengan sebuah Lu butuh PC atau laptop Dan sebuah software Yang akan membantu merubah video Gimana caranya? Seperti ini Nah, langkah pertama Kalian harus punya dulu aplikasi Yang namanya Wondershare Filmora Yang seri 8.2.2 ke atas Oke Nah, nanti begitu lu masuk Di aplikasi ini Ada bagian tools Yang khusus mengedit action cam Tinggal kalian masuk aja di sana Terus nanti di sana Baru deh Kalian bisa merubah fish eye Tadi menjadi white Gimana cara langkah-langkahnya? Oke Kita langsung masuk Setelah lu install Lu klik, lu buka Maka tampilan bakalan seperti ini Nah Di paling bawah lu lihat Ada action cam tools Lu klik Oke Nah Lalu Lu lihat di sebelah Kiri bawah Ada import Nah Lu tinggal Import deh video Yang ingin lu Rubah jadi white Nah Oke Setelah Lu import Ayo Coba kita cek dulu Video Fish eye gue ini Seperti apa Nah Sangat-sangat melengkung Jadi kurang enak dilihat Lalu lu lihat Di paling atas Ada lens correction Lu klik Untuk aktifkan Tinggal lu pilih Select profile-nya Ini untuk menentukan Jenis kamera yang lu pakai Dan kalau tidak ada Di antara pilihan Maka cari persamaan-nya aja Sini gue pilih yang GoPro Hero 4 Nah Setelah itu Tinggal lu pilih Select resolution-nya Ini Setaranya aja Dan disini Gue karena biasa Pakai Xiaomi Yang pertama 2K Dan drone Shiro XP Maka gue pakai 2.7 White-nya Tapi tanggal Gimana kalian Milih aja Tinggal kalian cek aja deh Seenak dan senyaman Kalian Oke Nah setelah itu Udah Tinggal lu tekan Spasi Untuk mengecek Hasil White-nya Dan kalau sudah Oke Sip Oh Disini juga ada Stabilizer-nya Kalau lu Mau aktifin Stabilizer Seandai Pengambil Enggak Berkurang Bagus Goyang Lu bisa Rubah Disini Udah Tinggal lu Export Dan tinggal Menunggu Hasil Export-nya Sampai Selesai Nah Kelebihannya Yang gue Suka Menggunakan Filmora Ini adalah Hasil Export Rubahan Menjadi White-nya Tidak Mengurangi Hasil Gambarnya Menurut Gue Walaupun Ada Mungkin Sangat-sangat Kecil Nah bro Itu dia Tadi Cara Merubah Video Fish Eye Menjadi White Dengan Filmora Dan Sangat Gampang Tentunya Bukan Oh ya Kalian Juga Harus Tau Bahwa Sebenarnya Filmora Ini Juga Dia Adalah Video Editor Seperti Layaknya Adobe Premiere Pro Hanya Mungkin Dia Adalah Versi Untuk Para Yang Masih Hamatir Yang Masih Pemula Yang Mau Belajar Mengedit Video Gue Sangat Rekomen Banget Filmora Ini Karena Gue Sendiri Awal Belajarnya Menggunakan Filmora Baru Gue Pindah Ke Adobe Premiere Pro Dan Filmora Ini Sangat Gampang Digunakan Sangat Mudah Digunakan Dan Juga Lo Sudah Dimanjakan Dengan Banyak Efek Yang Disediakannya Secara Gratis Dari Instalan Di Dalam Instalan Juga Oke Pro Segitu Aja Tutorial Dari Gue Tentang Merubah Video Yang Fish Eye Menjadi White Dan Semoga Ini Bermanfaat Buat Kalian Dan Jangan Lupa Subscribe Youtube Gue Dan Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Lo Tinggal Tulis Di Kolom Comment Gue Akan Jawab Sampai Jumpa Di Tutorial Selanjutnya Ciao Assalamual oo